Hoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game EAFC Mobile guys Ya, jadi ya hari ini hari Sabtu, waktunya kita segmen kasarin guys Nah, untuk tim gue, gue udah pake 442, kenapa ganti lagi bang jadi 442, gak 424? Karena guys, ini jual di abi agak susah ya, jadi ya gue pake dulu lah Dan gue dapet kemarin si netfot, jadi ya Kayaknya memang disuruh pake LM dan RM guys Jadi yaudah, gue pake dulu dan ini udah gue beli, si Niklas Sule ini udah gue beli Nanti berarti sisa si Nathan Ake aja Nah, untuk si Halan tetap bakal gue pake dulu, sampai nanti gue nemu striker yang lumayan bagus lagi ya Tunggu ada update-an, sama Beliham juga gue pake dulu, untuk sementara gitu guys, oke? Nah, untuk pertukaran kita lihat dulu ya, sebelum masuk itunya Nah, ada Ciro Imobile nih guys Buat kalian yang lagi nyari nih ya, Ciro Imobile Bagus gak bang? Ini sumpah guys, kalau kalian bisa pakenya ya Untuk tembakannya dia lumayan bagus Abis itu juga sprintnya juga lumayan bagus Cuma memang gue agak kurang suka karena dia kurang di trade-nya aja Nah, ini ada 75 ya, siapa tau hoki kan, kita coba dulu gitu kan, sebelum masuk Tidak hoki guys, oke kalau gitu Oke, kita bakal langsung masuk aja lah ya, ke akun pertama dulu Mari gue lihat-lihat dulu Oke, bentar ya Oke lah ya, kita pulai dari akunnya si Abed Gabriel dulu guys Oke, untuk bro Hawkeye Uh, nice banget Fernando Torres Drogba ya, itu the best sih menurut gue Untuk combo sekarang, gue juga pengen combo-in dia Cuma mungkin nunggu dulu lah ya Nunggu ada update-an pemain baru dulu atau enggak Oke, dari pertahanan dulu ya Pertahanan ini berarti butuh LB ya guys Maldini, uh, Maldini nya plus 10 Coba gue pengen lihat startnya Gokil, 89 untuk seorang CB itu kenceng guys Bertahannya 109, mantap Oke lah ya, Maldini udah pasti mantap Frimpong juga masih Frimpong ini ngeselin loh guys Pemain pendiri, tapi speednya kenceng banget anjir Susah ngelewatin Kadang kesel juga gitu kan Masih bisa banget dipakai, screener pendiri juga masih bisa dipakai Nah, ini nyari LB berarti ya Oke Untuk CM-nya Bellingham Marchisio di combo juga bagus Tapi mungkin Marchisio nya dinaikin lah ya Di, mungkin Boleh di biru atau ijo sih Tapi kalau mau keluar power spike-nya Mungkin di biru ya Biru tuh keluar, naikin ke level 10 itu mantep banget sih dia RW-nya Ciesa, LW-nya Grealish Penyerangnya pake Drogba sama Fernando Torres Oke, kita cari dulu Eh, untuk keeper, keeper juga masih bisa dipakai ya guys Girote ini masih bagus Cuman memang OVR-nya aja agak kurang Sama kalau kalian lihat ya, startnya nih Sebenernya mirip-mirip sama New Year yang hijau Gitu Jadi ya, masih bisa dipakai Oke lah ya Kita lanjut lagi ke LB dulu ya Ini, wah anjir 45 juta gokil Gukil, gukil Gukil, harganya Oke Nah, untuk LB sih ya Gue nyaranin tetep sih Gak ada lain Gak ada bukan ya Pasti, udah pasti kan kalian udah tau ya Gue bakal nyarin apa Afigalan Oke Zamrota nih guys Bagus banget dan lagi murah banget Cocok Sumpah dah Pemain icon ancur-ancuran harganya Ini bagus banget dan murah banget Menurut gue ya 8x-lapannya cuma 10 juta Ini bagus banget Sumpah Enak banget buat nyerang Tingginya juga bagus Abis itu juga atributnya kalian bisa lihat ya Stamina bagus Gue cekan bagus Mantep banget sih Si Zamrota ini Nah, kalau mau gratisan Brohokai pake si Baldi aja Tuh ngambil si Ake Oke Itu untuk LB ya Gue saranin kalau mau murah ya Jafi jalan Tapi Ake gratisan Ambil Ake aja Ake bagus banget Nah, lanjut ya Lanjut ke bagian LW-nya LW-nya gue saranin sih Perlu diganti ya Untuk LW-LW tuh Nggak enak Kalau dia nggak dinaikin Sampai full Nah, untuk LW Udah pasti Sinistera yang masuk ya Yang harga murah Tuh ya Sampai kosong anjir Anjir Sinistera sebagus itu guys Sinistera bagus banget Kalau kalian mau pake Untuk di LW Buns juga bisa Vini juga bisa Abis itu Son sih Kalau 90 ya Gue lebih mini Son Ya, itu ya Brohawk Eye Ada Son Vini Barnes Sama Sinistera Insinya bisa Dia bisa Tapi mendingan Sinistera sih Harga lebih murah Dan kenceng banget Oke Untuk Brohawk Eye Gue kasih Akunnya 3,5 Karena ini butuh banget LB Ya, walaupun gue tau Lagi nungguin kan Pasti ya LB-nya Terus juga LW-nya udah perlu diganti sih Karena gerilis ini Jelek banget Speednya tuh Liat ya Speednya jelek banget Oke, thank you ya Brohawk Eye Udah boleh kasarin akunnya Next Kita ke Brovi X SAD Guys Ya, jadi Kita bakal liat Pake forma siapa Uh, 433 Holding Ini siap-siap ya Suamanya ini bisa mahal banget guys Karena Kalau Real Madrid naik Dia naik 2 Kalau gak kebobolan Dia bakal naik 2 Dan OVR-nya jadi 8-9 Gokil Dan itu Parah Bakal bagus banget guys Oke Sebelum itu Kita dari Lini pertahanan dulu ya Lini pertahanan GK-nya Dona Rumah Oke Bagus Untuk startnya juga bagus Dia GK- Dona Rumah Saliba-Fidik Ini Termasuk combo yang menurut gue Lumayan oke Karena badak banget Dua-duanya ya Tapi Minusnya Fidik Dia Lebih pelan Dibandingkan si Saliba guys Oke Jadi cuman itu aja sih Bedanya RB-nya pake Walker Masih bagus Kalau kalian mau cari defense Bisa pake Niklas Sule yang Baru Itu defense-nya Parah banget Gue udah nyobain Enak banget Untuk ngebegal ya Tapi untuk adu lari Tetep Kylie Walker Nomor 1 Kenceng kali Ini dia LB-nya Davies Ini juga masih bisa banget Dipake Kalau mau ganti LB ya Tadi ya Tetep ya Gue saranin sih Kalau gak pake Tadi juga bisa Pakai Davies Gold ini ya Karena start-nya bagus Cuman kalau menurut gue Untuk nyari OVR Mau gak mau Ya harus ganti ke Hafigalan Atau Menurut gue Minimal-minimal Itu Hafigalan Atau Ngambil si Zambrota Zambrota tuh bagus banget CM-nya Seedov Bellingham Oke CDM-nya Chomeni Ini lagi nunggu naik Gue juga Gue bakal ambil Chomeni juga ST-nya Kluivert Ini lagi murah Kluivert ya LW-nya Rashford LW-nya CSA Udah Gak ada Gak ada protes Untuk bro VXSAD Gue kasih skor Di 3,8 dari 4 Karena Menurut gue PR-nya cuma 1 Ada di Davies aja sih Ini Davies Kalau mau dijadiin Pemain cadangan Bisa Tapi kalau mau dipake Juga bisa Cuman sayang OVR-nya Biar OVR-nya naik Di 90 mungkin ya Naiknya ya Sama kalau mau keeper Keeper Gue Belum kasih rekomendasi juga Tos Udah lama Nah untuk keeper ya Keeper tuh lumayan banyak nih guys Pilihannya ya Dari yang murah Sampai yang menurut gue mahal Oke Pertama ya Untuk 8,5 Sih Gue gak saranin Kalian masih ngambil yang 8,5 ya Karena Bentar Mana dia Yang 8,5 Nah ini Karena ininya masih Kan Ada yang masih silver guys Jadi hati-hati ya 8,5 Pokoknya ngambilnya yang Ininya gold Kalau bisa ya Nah ininya yang gold Ada juga Ntar yang silver Itu masalah juga sih Menurut gue 8,5 Gue gak terlalu saranin Kalau mau ngambil Gending ngambil Mandy 8,5 Di sisanya 8,7 8,7 Ngambil si Nick Hope Bagus banget Kalau kalian mau 8,8 Mau agak murah dan worth it Itu ngambil Onana Tapi menurut gue Tapi menurut gue Daripada ngambil Onana Kalian langsung Nabung aja Buat manual Itu bagus banget Nah untuk diatasnya Gue saranin Kalian ngambil Si Kasilas Icon yang ini Ini GG banget Gameplaynya Bang pendek bang Iya memang pendek Tapi gila Lincah Refleksnya bagus Gokil Gue pernah ngelawan Dan ini Susah banget Gue lawan 2-3 kali ya Bahkan lebih bagus dari yang ini Menurut gue Icon Kasilas ini Gila banget guys Susah banget Dijebolin Padahal pake sundulan Gila sih Jadi itu Rekomendasi gue Ada Kasilas New Year Onana Pop Abis itu Oh iya Vicario juga masuk ya Vicario Pop itu masuk Abis itu ya Kalau mau 85 Ngambil Mandy aja Oke Nah lanjut lagi ya Ke akunnya Ntar kita cari Ini ada akun-akun baru Guys Mantap Marques Seharusnya sih Ada ya Oke Logonya Dia semua Tos Nah Ini guys Nah Untuk bro Marques 433 Holding Wih Formasi paling mantap ya Paling banyak banget dipake Oke Untuk keeper Keeper Udah harus Take out ya Flaken Walaupun Secara start Bagus Tapi untuk OVR Untuk mainin 1v1 Eh 1v1 serangan versus Agak kurang CB nya Mavro Panos Gue juga udah Mungkin harus ganti Gusto juga Sama Jolinton Mungkin bisa ngambil Bellingham Bellingham gak dapet kah Seharusnya dapet Bellingham Bisa ganti Bellingham aja Ferron bagus Rw nya kudus Kudus masih bisa dipake banget Karena masih oke Untuk OVR juga oke Haaland 92 Oke Rw nya Vini Oke Nah jadi kita bahas dari keeper ya Keeper tadi udah gue bahas Bisa pake Mendy Bisa pake Casillas Pake New Year Pake Onana Pake siapa lagi Yang 87 tadi ya Vicario juga bisa Dan Nick Pop juga bisa ya Untuk keeper Nah Untuk RB RB udah seperti biasa Ini memang bagus banget Untuk dipake Dan untuk Pemain cadangan Menurut gue Gak masalah ya Tapi untuk OVR Udah harus diganti sih RB RB ya RB ya itu-itu aja sih Soalnya RB sama LB tuh Ya Dikit guys pilihannya Gak terlalu banyak ya Untuk RB Tetep gue saranin Kalo mau gerat Kalo mau murah Di Lorenzo Jesus Nafas Tapi Jesus Nafas ini agak murah Mendingan ngambil di Lorenzo Kalo bisa naik lagi Mungkin ngambil Walker aja dulu Tapi Bang Walker OVR nya 87 Gue maunya yang 88 Oke 88 Sekarang ada Hector Bellerin Ini juga bagus Speednya juga ada Ada penggiring bola cepat juga Bang Gue pengen Zanetti bagus gak Menurut gue kurang ya Untuk Zanetti ya Jadi menurut gue Ngambil Hector Bellerin Lebih bagus Abis itu Kalo mau defense banget Ngambil sih nih Kelas Sule Ini gokil defense nya Oke Tuh Untuk RB Abis itu Bro Marquez Gue saranin RB dulu ya Itu perlu banget diganti Karena sekarang RW musuh tuh Gokil-gokil Ya kan CM nya CM nya Joe Linton Ganti aja Bisa pake Frank Lampard Yang dapet gratisan Tapi kalo gak mau yang gratisan Untuk posisi CM Itu bisa pake lumayan banyak sih Kalo CM nya Pilihannya Banyak banget Kalo CM Nah CM-CM murah CM-CM murah itu Gue saranin Beli Hakan Ini juga bagus Marchisio juga bagus Kalo mau icon Fiera Tuh ya Startnya bagus Tinggi badan bagus Ada penyundul kuat juga Defense nya juga oke banget Dia Gue juga pengen ganti ntar Gantiin si Bellingham Fiera bagus Milinkovic Savit juga bagus Oke Terus di Atasnya lagi Menurut gue kalo mau punya Eh kalo punya duit Beli sih Tony Cruz aja Ini juga bagus Gitu Jadi ada Tony Cruz Ada Fiera Ada Milinkovic Savit Terus Di bawahnya ada Cahano Gru juga Ada Marchisio Kalo di Bawahnya lagi Udah sih ya Gue saranin itu sih Mungkin Marchisio sekarang Udah mantep banget sih Ini udah worth it Parah guys Kalian beli yang Ini deh yang unguannya Gokil Worth it banget Jadi untuk Bro Marchisio menurut gue CM nya juga harus diganti Tapi lebih ke RB sih Untuk CB menurut gue Pake aja dulu Selama Minimal Kalo menurut gue Minimal di squad sekarang itu Adalah 8788 Itu udah OVR paling minimal sih Kalo menurut gue ya Itu udah OVR paling minimal Jadi Mavropanos bisa disimpen Tetep Gusto nya aja ganti Sama Jolington nya ganti Gitu bro Marchisio Gitu bro Marchisio Untuk squad nya Gue kasih nilai di 3,7 Kenapa? Karena ini untuk Apa ya 1v1 ini enak banget Dengan statnya Malo Gusto yang kenceng Kayak gini Ya Tuh ya Malo Gusto tuh kenceng banget guys Kalo kalian belum tau Plus Kudus Yang udah 23 Gokil 130 Ini gue udah gak ngerti lagi Pasti ngebut banget Jadi ya mantep banget Dan kalo mau Dikorbanin Untuk pemain baru Ya gak masalah Dia langsung jadi 23 ini Langsung masuk ke Pemain barunya gitu Langsung dinaikin Gitu Jadi Gusto sama Kudus Jangan dijual Tapi ditumbalin aja Ke pemain baru Ntar yang mau dipake Misalkan Ciesa Atau misalkan RW nya Siapa lagi ya Ciesa sih Gue suka banget Sama gameplay nya Dan RB nya juga sama Gitu bro Marchisio Oke Thank you bro Marchis Udah boleh kasarin akunnya ya Abis itu Kita ke Bro Alhasan Coba ya Kita cari dulu Kalo gak ada Seperti biasa ya guys Boleh invite Atau gabung Ke Liga Atau DM aja Ke Instagram gue Gitu Alhasan Rogonya Rule Breaker Rule Breaker Semoga ada ya Amt Amt Ntar ya Kita cari dulu IE tuh gak pernah Ngasih UID Gitu kan Lebih enak ya Kita mau nyari Juga enak Gitu kan Tidak ada Tidak ada tuh Tidak ada tuh Aduh IE IE Coba ya Bentar Kita cari lagi Seharusnya tulisannya sih gini ya Logonya Rule Breaker Coba Oh Udah add friend Bentar ya Berarti ada di friend gue Oke Kita lihat dulu di friend gue Apakah ada Gak ada Ntar ya Kita cari dulu Guys Dari sini kah Oh ini dia Oke Mantap Oke Sudah ada ya Seharusnya ya Nah ini dia Wow VRS 92 Guys Mantap 433 menyerang Oke Untuk GK New Year Pasti ya Bagus banget Soalnya guys Sumpah New Year Rudiger Fernando Hero Ini bagus Buat di kombo Sule Ake Juga bagus Bellingham Zidane Beckham Ini Menurut gue Trio yang lumayan ngeri ya Si Zidane juga Umpannya bagus banget Guys Gila Untuk Zidane sih Menurut gue Umpannya bagus banget Tembakannya juga oke banget sih Zidane ini bagus Abis itu ada Bellingham Beckham Ini juga Salah satu pemain Yang menurut gue E2 pemain Yang menurut gue Untuk CM Si umpan-umpannya gokil Jadi Kemungkinan bro Alhasan Bakal main Umpan-umpan Kedepan Karena ini Dia pasernya ada dua Anjir Ada Zidane Ada Beckham Bellingham pun bisa Paser Tapi gak sebagus Beckham Tapi Dua paser Zidane dan Beckham Ini udah bagus banget Untuk kedepan ST nya Ronaldo R9 ya Mantep banget Ini bisa banget Kalian pake Kuat sundulan Kalau kalian gak percaya Cobain Ini kuat banget Sundulannya Sumpah Kecil Tapi kuat banget Sundulan Abis itu RW CSA RW Vini Mantep Udah gak ada Gak ada Ini lagi Gak ada komen Yang perlu diganti Apa bang Gak ada yang diganti Udah cukup Bro Alhasan Untuk nilai skor Gue kasih 3,9 Menurut gue Apa yang kurang Menurut gue Satu lagi Pake pasar gak sih Pake Tony Cruz gak sih Saran gue ya Bro Alhasan Bellingham 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 Ganti Tony Ganti Tony Bailingham Jadiin Lebih ke Pemain sadangan Buat ganti Tony Cruz nanti Di babak kedua Gukil Kalau ada Tony Cruz Zidane Beckham Itu trio Yang sumpah Mantep banget Enak banget Buat dipake Jadi ya Segitu aja Untuk video kali ini Bro Alhasan Thank you banget Udah boleh Kasarin akunnya Wah mantep sih Ini Menurut gue Untuk Lini belakang Ini Begal-begalan Gak bakal kalah Kecuali Rudiger Rudiger memang Agak gak kuat Begal Cuma Speednya kenceng Hiero Kuat banget Begal Sule Kuat banget Begal Ake juga sama Depannya trio passer Main bola-bola atas Main bola-bola Jauh Itu enak banget RW nya Cesa LW nya Vini Dua-duanya kenceng Bisa umpan Finisher nya adalah Ronaldo Jadi menurut gue Enak banget sih Untuk bermain kayak gini Itu tadi Beleham Ganti Tony Cruz Oke bro Alhasan Jadi ya Segitu aja Video dari gue Jangan lupa subscribe Like dan share Dan bye-bye guys